Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Berjumpa lagi dengan kita di Channel Baid Hot Pada kesempatan kali ini teman-teman semua Saya dengan Ustadz Farhan Insya Allah Mau membahas satu kajian Satu pembahasan tentang Tentunya seputar kaligrafi Kali ini kita mau Bahas ini Ustadz Farhan tentang Nasihat Nasihat seputar kaligrafi Beberapa nasihat Yang disampaikan oleh Ustadz Zaki Al-Hashimi Ustadz Zaki Al-Hashimi Setahu saya beliau ini Orang kaligrafer Hotout besar ya Jadi Ustadz Zaki ini Merupakan Satu kaligrafer Ternama di era modern Sekarang ini Untuk negaranya saya lupa Yang jelas beliau juga Sempat belajar di Turki juga Dengan Asatid disana Tapi sekarang Tinggalnya saya juga Belum tahu ya pastinya dimana Sering beliau ini punya Pemikiran-pemikiran Selain tentunya Secara praktis Beliau Mempunyai Skill dalam Menulis ya Tapi di sisi lain juga Beliau tentunya Punya Kajian-kajian Seputar kaligrafi Bahkan sampai Nasihat-nasihat Untuk para kaligrafer Modern Era sekarang ini Ini Ustadz Farhan Kita Sempat dapat Tujuh Nasihat ya Kalau Anda melihat disini Ini sangat menarik Masya Allah Setelah ini kita Coba kupas Jadi Pertama Ini disini Beliau Menulis sebetulnya Dengan Bahasa Arab Nanti akan kita Kaji bareng-bareng Apa Nasihat-nasihat itu Langsung saja Langsung Mulai aja ya Setelah Naso'ihu Muhim matun Lil Ustadz Zakyil Hashimi Beberapa Pesan penting Dari Ustadz Zakyil Hashimi Al-Fatot Pertama Disini tertulis Al-Fahmu Awalan Sumat Tamrin Al-Fahmu Awalan Sumat Tamrin Disini Ustadz Farhan Kalau kita maknai Artinya adalah Paham dulu baru latihan Atau paham dulu baru latihan menulis Iya Menarik Bahwa Paham Itu Menjadi kunci Untuk kita menulis Karena Kalau saya sendiri Ustadz Farhan Melihat Ini tuh Seperti Apa ya Paham disini tuh ilmunya Kemudian Menulis itu praktiknya Jadi kalau kita menulis Tanpa paham Itu sama kayak kita Beramal tanpa ilmu Itu bagi saya Kalau Merantung gimana Ini luar biasa Jadi Al-Fahmu ini Bener-bener kita harus Memahami dulu Memahami Ketika kita Membuat Suatu Gak usah membuat deh Kita Belajar khot ya Belajar kaligrafi Kita harus memahami Apa itu kaligrafi Iya kan Apa itu kaligrafi Kaligrafi itu Sini Islam kah Atau sini apakah Kita harus memahami itu Sampai kita Bisa Belajar dengan detail Maksudnya sama guru Jadi pemahaman disini Cukup penting Wah ini Anthem ini berarti Bahkan lebih Out of the box Lebih dari saya Tadi mikirnya Yusuf Parang ini Tadi menyampaikan Bahwa Justru Lebih dari itu Kita harus paham dulu Kaligrafinya Secara definisi Secara Umum Secara umum Ini saya bahkan Gak kepikiran hal ini Artinya Kalau saya kan tadi Mengatakan bahwa Paham itu tuh Kayak paham ini aja Sebenarnya paham Huruf Paham huruf Kalau Satmarhan sampai kepada Paham definitif Karena gini Orang Ketika mendengar Yang namanya Pemahaman Itu pasti Secara umum dulu Kaligrafi Kaligrafi Atau khot Itu gak mungkin Orang Ya mungkin bisa ya Tahu tentang huruf Gitu Makanya kita Kalau menurut saya Lebih ke Secara umum dulu Secara keseluruhan Yaitu kaligrafi Baru lanjut ke Lebih detail tuh Huruf Terus macam-macam kaligrafi Terus Detail-detail yang lebih Masuk lagi Gitu Insya Allah Itu Jadi poin pertama Dari Nasher beliau Terus kedua Disini tertulis Bahasa Arabnya Attaqziyatu Albasariyatu Koblatamrin Jadi Kalau di bahasa Indonesia kan Disini Perbanyak melihat Sebelum latihan Jadi Gini Satu orang Perbanyak melihat Sebelum latihan Kalau tadi kan Paham dulu Sebelum Menulis Kalau ini Perbanyak Jadi di kalimat Perbanyak melihat Baru latihan Nah ini Saya sempat Kalau kepikiran Kalau mendengar ini Sempat kepikiran Satu hal yang Kami beberapa Waktu lalu Sempat Dapat Ini dari Sheikh Bil'id Di rumah beliau Seperti itu Waktu itu Bertamu Di sana Beliau menyampaikan Jadi Mata kita itu Seperti Scanner Kemudian Tangan kita Itu seperti Printer Jadi Jadi Perempamaan ini Adalah bahwa Yang kita pahami ya Itu Bahwa Perbanyak melihat Itu disitu Letaknya Jadi Dia mensecan Merekam Memori Kemudian Setelah itulah Baru Kita aplikasikan Apa yang sudah Kita rekam Itu Melalui mata kita Yang tadi disebut Dengan Atta Alba Soria Habis itu Dipraktikkan Atau Dituangkan Divisualisasikan Dengan tangan kita Nah Terus Itu Itu Saya sudah Mempraktikkan Kepada Murid saya Khususnya Ada salah satu Murid saya Yang Dia selesai Di pelajaran Khod Buku 1 Jadi Di buku Rikah Ada dua buku ya Buku 1 Dan buku 2 Nah Sarat untuk Buku 2 itu Itu perintah Dari guru saya Untuk Melihat dulu Melihat dulu Selama 3 hari Jadi Jadi selama 3 hari ini Dia Tidak nulis Jadi saya Tidak nyuruh Dia buat nulis Tapi Lihat dulu Lihat cerna dulu Kemiringannya Terus Huruf-hurufnya Harus Disitu ada banyak Huruf wow Yang Kecil itu Harus sama semua Itu Lumayan Bisa untuk Dicerna ya Sama dia Dan Sampai sekarang Pelajarannya Alhamdulillah Bagus Bagus ya Kuat Hurufnya Ini Yang kita Dengar dari Suatwaran barusan Adalah Satu Bukti yang Empirik Berdasarkan Pengalaman Beliau Mendapatkan Bahwa Atta Al-Basoriah Tadi Atau Memperbanyak Melihat Tadi Ternyata Terbukti Di Pengalamannya Beliau Dengan muridnya Itu Diminta Melihat 3 hari Buku Untuk Perhatikan Jadi Jadilah Betul Itu Pemahaman Luar biasa Kemudian Lanjut Satparhan Ini Ketiga Ada Disini Tertulis Bahasa Arabnya Al-Bidayatuh Bima Kosa Tin Sogirotun Jadi Kalau kita Lihat Maknanya Disini Kita Pahami Bahwa Memulai Belajar Atau Menulis Kaligrafi Itu Dengan Bermacam-macam Ukuran Atau Dengan Ukuran Yang Kecil Nah Kalau Di Poin Ini Relate Dalam Kehidupan Atau Dalam Praktek Para Kaligrafer Menurut Saya Jadi Disini Dari Dari Ukuran Kecil Itu Insyaallah Kita Ukuran Besar Akan Bisa Saya Pernah Diceritakan Waktu Itu Kita Diskusi Dengan Guru Kita Dulu Di Gontor Diskusi Perihal Karya Perihal Perihal Yang Hubungannya Dengan Barusan Poin Barusan Yaitu Bahwa Antem Tau kan ya Hot Sulus Jali Yang Besar Yang Sama Sulus Adi Nah Itu Ternyata Ada Yang Mengatakan Bahwa Seorang Yang Belajar Sulus Atau Dia Menulis Sulus Jali Tapi Dia Didahului Belajar Dulu Sulus Adi Yang Kecil Itu Lebih Bisa Menguasai Bentuk Dibanding Yang Langsung Ke Sulus Jali Jali Oh Iya Benar Karena Dia Dilatih Dari Hal Yang Detail Yang Kecil It's The Point Betul Gini Saya Pengalaman Saya Ketika Buat Suatu Lomba Karya Kita Membuat Karya Saya Membuat Karya Itu Pernah Saya Buat Karya Itu Langsung Besar Itu Sangat Susah Saya Buat Karya Itu Menggunakan Matapena 3mm Itu Lumayan Enggak Besar Ya Karena Saya Pengen Buat Yang Susunannya Bagus Itu Sangat Susah Tapi Ketika Saya Buat Di Bawah Itu 2mm Misalkan Itu Sangat Gampang Jadi Kita Buat Kecil Dulu Lalu Kita Besarkan Di Komputer Misalkan Sekarang Gampang Ada Komputer Ada Scan Kita Bisa Berbesar Disitu Kita Bisa Digitalisasi Dari Situ Menolong 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 Layout Layout Ukuran Betul Sekali Jadi Memang Prinsip Ini Atau Nasihat Supaya Memulai Dari Yang Kecil Itu Itu Bisa Kita Tafsirkan Kedalam Mungkin Ada Yang Menafsirkan Tahapan Itu Dimulai Dari Yang Kecil Misalnya Dari Yang Mudah Bagaimana Fakti Dipelajari Dari Yang Tahap Mudah Ya Gak Jauh Jauh Biasanya Kita Saja Di Sekolah Kan Apa Iya Pelajaran Pertama Udah Yang Langsung Tinggi Kan Kita Malah Gak Jadi Sekolah Pulang Ya Sama Seperti Apa Yang Dipelajari Manhats Kita Oh Ya Betul Manhats Kita Itu Kita Gak Langsung Belajar Menjad Rumid Ya Khususnya Di Manhats Samid Ini Kita Gak Mungkin Langsung Belajar Yang Namanya Khot Sulus Besar Khot Yang Paling Susah Rumid Dan Kita Gak Langsung Belajar Khot Galidiwani Nasfi Di Manhats Kita Belajar Dari Rik'ah Dulu Karena Rik'ah Itu Adalah Asas Semua Huruf Itulah Yang Dimaksud Hal Yang Kecil Hal Kecil Seolah Kalau Udah Bagus Nanti Di Tahapan Yang Lebih Di Atas Lagi Itu Seolah Mudah Tapi Memang Ini Kita Disclaimer Bahwa Ini Ini Apa Dalam Bahasanya Itu At Tanah Sub Jadi Pernah Ada Kita Mengatakan Bahwa Hal Hal Yang Begini Hanya Sekedar Kecocokan Jadi Kita Gak Bilang Bahwa Ini Yang Terbaik Misalnya Kita Mengatakan Bahwa Man Hats Yang Ini Terbaik Gini Gini Gak Karena Itu Memang Yang Kita Pakai Kalau Teman Teman Dimana Manapun Beda Beda Ada Yang Mulainya Dari Bahkan Langsung Penasfi Jadi Perihal Seperti Itu Memang Gantung Masing Masing Kemudian Nomor Empat Satwarhan Itu Ada Poin Yang Berbunyi Bahasa Arab Tauhidu Mikosil Kolam Tauhidu Mikosil Kolam Kalau Dibahasa Indonesia Mungkin Bentuknya Atau Maknanya Itu Adalah Menyeragamkan Ukuran Pena Kan Tauhid Itu Sebenarnya Ini bukan Tauhid Istilah Akidah Bukan Usuludin Bukan Jadi Tauhid Mikosil Kolam Itu Yang Kita Cerna Disini Mungkin Beliau Menyampaikan Bahwa Ukuran Pena Itu Seat Perahan Atau Apa Namanya Sebelum Kita Menulis Itu Ukuran Pena Itu Diperhatikan Harus Difikskan Diseragamkan Difikskan Sehingga Nanti Ketika Ketika Kita Menulis Itu Pena Itu Terlebih Ukurannya Sudah Fix Tidak Bergeser Atau Tidak Ada Kebingungan Bukan Kebingungan Tidak Ada Apa Namanya Keraguan Jadi Kalau Misalnya 5 mili 5 mili Atau Bagaimana Jadi Tau hidup Mikosil Kolam Disini Menandakan Bahwa Ukuran Itu Ketika Kita Memilih Pena Itu Diseragamkan Iya Karena Pena Ini Salah Satu Atau Bahkan Hampir 100% Itu Kebagusan Atau Bagusnya Utuhan Karya Jadi Sebagus Apapun Karya Pasti Dilihat Dari Penanya Penanya Kalau Jelek Gimana Kita Buat Karya Kalau Penanya Jelek Jadi Intinya Disini Teman Teman Itu Adalah Mempersiapkan Pena Kita Kalau Pena Kita Sebelumnya Kotor Kita Bersihkan Dengan Tisu Terus Bahkan Setiap Minggu Kita Setiap Jumat Pagi Kita Bersihkan Pena Untuk Mempersiapkan Apa Yang Kita Tulis Nanti Khususnya Karya Lomba Karya Ijazah Dan Sebagainya Antem Bersihin Penanya Set Jumat Pagi Oh Kalau Anah Jumat Pagi Jadi Punya Jadwal Antem Antem Kotor Bersihin Seingetnya Tapi Bagus Kalau Memang Punya Jadwal Bersih Bersih Oke Lanjut Ke Poin 5 Disini Ada La Tamrina Tidak ada latihan Selain dengan Adanya Referensi Atau Rujukan Ini Memang Poin penting Bahwa Referensi Atau Marja Itu Kalau Saya Pribadi Berlaku Di Dua Step Atau Dua Tahap Tidak Hanya Ketika Belajar Kita Memang Dimana Kita Saja Memang Marja Atau Referensi Menjadi Satu Tumpuan Yang Sang Penting Meskipun Nanti Kita Meniru Kan Marja Itu Atau Referensi Itu Ditujukan Untuk Sebagai Bahan Yang Kita Tiru Masih Demikian Kita Pasti Dibimbing Guru Untuk Dikoreksi Untuk Melakukan Diskusi Dan Menjadi Corak Juga Bahwa Kita Rujukannya Kesini Tapi Ada Satu Hal Yang Penting Juga Yang Ingin Disampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Bahwa Kalau Bagi Saya Selain Tadi Belajar Kita Menggunakan Atau Kita Merujuk Kepada Referensi Ada Tahap Ketika Kita Bikin Karya Itu Ketika Finishing Di Akhir Step Kita Juga Menggunakan Referensi Untuk Bentuk Akhir Itu Supaya Merujuk Kepada Karak Jadi Teman Teman Waktu Saya Pernah Membuat Karya Ketika Waktu Itu Saya Pernah Ditanya Sama Guru Saya Ini Rujukan Kemadrosah Siapa Atau Sekolah Siapa Atau Contoh Siapa Ini Saya Menjawab Ini Merujukan Ke Ustadz Ismail Haki Karakter Ustadz Yusuf Danun Misalkan Ustadz Tahu Tahu Kita Tidak Tumpuan 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 Jadi Kalau Saya Paham Tadi Bagus Itu Yang Saya Memaknai Berarti Ketika Kita Bicara Tentang Referensi Atau Rujukan Ketika Menulis Hot Itu Itu Sama Saja Kita Sedang Berbicara Tentang Madrosah Jadi Anda Maka Madrosah Apa Itu Sama Saja Ketika Kita Memang Berbicara Mengenai Referensi Itu Sangat Bagus Pesan Beliau Tentang Referensi Tadi Terus Yang Koin Nomor 6 Ini Sebelum Terakhir Istimroriyatu Atamrin Yahtaju Julusan Saliman Jadi Kalau Kita Ingin Latihan Yang Terus Menerus Yang Baik Itu Kalau Bisa Bahkan Disini Dikatakan Dibutuhkan Dibutuhkan Duduk Yang Bagus Jadi Duduk Julusan Salim Salim Itu Artinya Sehat Bagus Sesuai Itu Kalau Kita Pengen Latihan Secara Exist Itu Tadi Perbaiki Duduk Kita Ketika Nulis Yang Baik Bagaimana Tentunya Kalau Saya Memaknai Kadang Kalau Urusan Duduk Juga Urusannya Dengan Jarak Pandang Antara Mata Kita Sama Kertas Atau Dengan Pena Kita Yang Dibutuh Dibutuh Ya Itu Teman Teman Lumayan Ini Sangat Detail Ustaz Beliau Ustaz Zaki Al-Hasimi Dari Duduk Pun Kita Dikasih Cara Yang Bener Atau Diberi Perhatian Kita Luar Biasa Jadi Kita Jara Antara Kertas Sama Mata Kita Bahkan Ada Ada Caranya Juga Duduk Untuk Nulis Hot Bahkan Cara Megang Pena Pun Itu Juga Ada Perhatian Jadi Luar Biasa Jadi Kalau Duduknya Salah Karya Kita Gak Bagus Sama Kayak Naik Mobil Kalau Naik Mobil Kita Duduk Macem Macem Atau Lagi Nyupir Mobil Pasti Nabra Oke Lanjut Poin Selanjutnya Ini Ini Menurut 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 Kalimat Pamungkas Terakhir Dan Ini Mengenai Sekali Bahwa Disini Dijelaskan Bahasa Arabnya Ija'al Laka Wakotan Fikul Yaumin Wa Inkana Kolilan Khairum Minalinkito Masya Allah Beliau Menyampaikan Bahwa Kalau kita Menyesihkan Waktu Sedikit Saja Setiap Hari Maka Itu Lebih Baik Daripada Kita Putus Sampai Jadi memang Ya ini Sebenarnya Sekali kita Merenung Bahwa Kalau saya Pribadi Bahwa Kalau kita Menginjak Kepada Satu Hal Tertentu Menginjak Atau Menginjak Karir Menginjak Ketertarikan Kita Untuk Kepada Skill Tertentu Atau Kepelajaran Tertentu Maka Kita Harus Bertanggung Jawab Atas Itu Atau Kita Minimal Punya Konsisten Konsisten Bersikap Konsisten Karena Menurut Saya Memang Kalau Orang Sudah Konsisten Maka Sanggak Nya Ditidak Kamputus Ini Saya Berlakukan Banyak Hal Menurut Saya Ketika Kita Mungkin Ingin Belajar Sepak Bola Ingin Bisa Main Gitar Musik Main Dram Main Olah Vokal Dan Sebagainya Menurut Saya Ketika Dia Punya Konsekuensi Dia Tidak Bukal Putus Ini Juga Berlaku Dalam Kaligrafi Bahwa Zaki Menyatakan Minimal Sehari 15 Menit Cukup Antan Bayangkan Kalau Kita Menulis Pelajaran Apalagi Pada tahap Awal-awal Yang masih Mufrot Asas itu Insya Allah 20 menit Paling lama Itu Insya Allah Sudah Kita bisa Lulus Lulus dalam Satu Step Tetap Setelah Sehingga Itulah Yang Membuat Belajarnya Cepat Ada Satu Prinsip Menarik Saya Kutip Dari Rektor Saya Rektor Kita Di Bontor Di Universitas Bahwa Ketika Orang Menggarap Skripsi Itu Sebenarnya Yang membuat Lama Itu adalah Waktu Dia Tidak Mengerjakannya Dibandingkan Waktu Dia Ngerjakannya Apa Artinya Kalau Kita Belajar Sesuatu Termasuk Dalam Hal Ini Kita Kita Kaitkan Ke Kaligrafi Yang Lama Itu Molor Atau Yang Lama Itu Jedanya Kalau Kita Belajarnya Sebentar Saya Bila Itu Pernah Cerita Ada Yang Belajar Nasi Itu Cuma Gak Sampai Sebulan Sebentar Ya Karena Memang Dia Terus Tekun Jadi Jadi Banyak Juga Orang Orang Cepat Studinya Kuliah Cepat Karena Memang Dia Menyisihkan Setiap Hari Ini Kalau Menurut Saya Menjadi Renungan Kecil-kecilan Untuk Kita Semua Para Kaligrafer Atau Orang Yang Sedang Belajar Kaligrafi Jadi Teman Teman Luar Biasa Jadi Yang Saya Tangkep Di Pesan Ustaz Zaki Di Akhir Ini Adalah Kita Lebih Baik Tekun Bidang Daripada Kita Sok Tau Di Semua Bidang Bahkan Ada Satu Review HP Berset David Gijetin Beliau Bila Lebih Baik Kita Fokus Di Satu Bidang Sampai Semua Orang Itu Sampai Kita Jadi Profesor Disitu Sampai Kita Jadi Ahli Disitu Sampai Semua Orang Bahkan Tau Kita Punya Potensi Disitu Luar Biasa Cukup Antum Tekuni Satu Lalu Antum Gak Usah Tau Semuanya Keren Ini Satu Pandangan Tersendiri Yang Menarik Menurut Saya Di Pembahasan Kali Ini Jadi Kita Memang Kalau Saya Pribadi Nasihat Kayak Gini Penting Nasihat Ini Bahwa Kita Perlu Spirit Perlu Penyemangat Dalam Dalami Hal Tertentu Bahwa Nasihat Nasihat Atau Prinsip Prinsip Yang Dishare Oleh Guru Kita Setelah Gini Kita Anggap Guru Kita Meskipun Beliau Tidak Kenal Kita Kita Tidak Kenal Beliau Tidak Tidak Saling Sapa Tapi Poin Penting Seperti Ini Berdasarkan Pengalaman Pastinya Itu Mungkin Lain Waktu Kalau Ada Nasihat Lagi Akan Kita Jabarkan Berusaha Kita Terangkan Seperti Teman Teman Dan Kita Semuanya Bisa Lebih Maksimal Lagi Berkarya Tentunya Karya Islami Dan Kita Ingin Melestarikan Budaya Islam Itu Saja Cukup Saluran Kita Bertemu Lagi Di Lain Waktu Terima Kasih Teman Teman Semuanya Sobat Kaligrafi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Assalamualaikum